Intro Dua orang tersangka kasus pencurian sepeda motor berhasil diamankan tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara, kedua tersangka dengan inisial SA dan HSC. Pengamanan dilakukan pada 22 Januari 2021 lalu saat tim Tiger sedang melaksanakan patroli di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saat itu terlihat dua orang yang sedang mengendarai sepeda motor namun tidak ada nomor polisinya dan ditemukan dari tersangka HSC mata kunci yang sudah dibentuk untuk membuka gembok maupun kunci kontak. Lalu kedua tersangka tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap barang bukti dengan mengecek nomor rangka dan nomor mesin terkait kepemilikan satu unit sepeda motor dan mendapat hasil bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban dengan inisial AL yang pada saat itu sepeda motor tersebut hilang dicuri di rumah korban di daerah Jalan Duku Barat, nomor 19 Koja, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Arief Darmawan mengatakan sudah lebih dari 10 motor berhasil diamankan oleh pencuri tersebut. Ini pengungkapan kasus sindikat penjelidikan sepeda motor. Ini adalah lebih dari 10 kendaraan yang kita amankan. Pasal yang dilanggar adalah para pelaku ini adalah 363 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kemudian tempat kejadiannya adalah Dukoh Barat di Koja kemudian dalam ganggeng di Sungai Bambu, Tanjung Kri, Jakarta Utara. Kemudian kejadiannya ada tanggal 6 Januari dan 21 Desember 2020. Tersangka dan perannya. Tersangkanya ada dua yang kita amankan yaitu tersangka SA dan A, kemudian HSE. Ini yang satu sebagai pemetik, istilahnya pemetik atau eksekutornya. Kemudian juga berlaku sebagai pengawas yang suka bantau-bantau. Dari Jakarta, Mega Oktavia melaporkan. Kami mengimbau para korban pelaku ini. Terima kasih telah menonton!